Intro Tentunya di suasana bulan ramadhan ini kedamaian dan juga hati yang suci yang bersih gitu ya Kami persilahkan ke rekan-rekan anggota untuk bisa duduk kembali Silahkan duduk kembali rekan-rekan anggota kita lanjutkan perbincangan seru ini Ini kalau masuk bulan ramadhan tetap ada yang tugas di perbatasan juga ya sepertinya ya teh ya Iya itu atau yang mau nanya tuh itu tugasnya ngapain aja tuh Pak disana Pak Iya banyak ada anggota yang perbatasan ada juga yang tugas operasi menghadapi untuk di Papua Pak sebenarnya kan kalau jadi prajurit itu banyak ya apa namanya ya Kadang kan harus meninggalkan keluarga ada tidak sih pesan dari Pak Maruli terhadap anggotanya Yang saat ini mungkin sedang berjaga di perbatasan apalagi ini kan di bulan puasa nih Ya yang pertama di bulan puasa ini saya ucapkan selamat berpuasa selamat beribadah pada sebuah anggota Terutama yang di tugas operasi yang meninggalkan keluarganya Sekarang kami selalu menyampaikan bahwa di tentara ini Kualitas pertemuan Jadi selama kita bertemu ya gunakan dengan keluarga Karena kita pasti akan banyak meninggalkan keluarga Demi bangsa ini Demi bangsa Untuk menjaga NKRI Ya jadi kualitas pertemuan itulah yang paling penting buat dengan keluarga gitu Baik Makanya Ate pengen banget lah jadi prajurit satgas disana juga tuh Pak biar bisa menjaga Indonesia dari ujung ke ujung Oh gitu ya Supaya lebih aman lagi Tampaknya kalau Ate yang jaga jadi gak aman malah Ate Ngabisin ini ya makanan disana ya Oke Nah sekarang ini untuk satgas di Papua sendiri seperti apa Pak? Kekuatannya? Ya jadi saya sampaikan pada anggota Kita ini sebetulnya secara history Indonesia ini sudah dikenal di dunia dengan gerilia Lawan gerilia Iya Gitu Kadang-kadang di luar negeri itu orang-orang membuat itu jadi suatu teori Kalau kita gak Sudah bawa dari Sebenarnya sudah kita kerjakan Iya betul Jadi saya sampaikan kepada masyarakat Kepada anggota saya yang penugasan itu Bahwa poin penting dari perang gerilia adalah merebut hati rakyat Itulah yang saya sampaikan Jadi bagaimana caranya supaya masyarakat itu bisa berubah lebih baik dengan kehadiran kita Oke Selain membaur tapi juga memberikan apa ya sisi humanis gitu ya Pak Marulia Memang secara umum juga tugas kita itu adalah Menjaga program-program pemerintah untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat gitu Baik kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk rekan-rekan anggota semua disini Karena berat loh untuk jauh dari keluarga Ate dua hari jauh dari keluarga aja Aduh udah video callan Tapi saya pengen menyapa nih Ate Ada kamu melalui virtual Itu dia Ini ada narasumber kita Adalah prajurit Satgas di distrik Embua Kabupaten Enduga Wilayah Papua Pegunungan Ini ada Let call infanteri Riki Julianto Wuwong Halo selamat malam Halo Pak Riki Selamat malam Selamat malam Cakra Cakra Sekali lagi boleh Pak Riki Cakra Mantap Pak Riki apa kabar sehat? Alhamdulillah kami dalam keadaan sehat-sehat Mohon doa restunya Baik ada Pak Maruli nih Pak Riki disini Mungkin Pak Maruli mau sapa Pak Riki? Ya udah disapa tadi Cakra Cakra siap selamat malam Pak Rima Siap Pak Riki mungkin bisa share ke kita nih ya Para pemirsa Kompas TV Apa saat ini program yang sedang dilakukan oleh Pak Riki dan juga kawan-kawan disana? Betul katanya sedang membangun pembangkit listrik ya Pak Riki ya? Benar sekali Mbak Kami disini Melaksanakan tugas negara di daerah Papua Khususnya di Kabupaten Duga Ini suatu kehormatan bagi kami Untuk melaksanakan tugas negara ini Dan tentunya dalam melaksanakan tugas Kami berpedoman kepada tugas pokok Yaitu salah satunya adalah melaksanakan kegiatan Pembinaan teritorial Untuk mengatasi kesulitan rakyat di daerah penugasan Tentunya hal ini selaras dengan perintah Tujuh perintah harian dari Bapak Kepala Staf TNI Angkatan Darat Yang diantaranya bahwa TNI Angkatan Darat harus hadir di tengah kesulitan masyarakat Apapun bentuknya Kemudian senantiasa menjadi solusi bagi masyarakat di sekitar Dan melakukan tindakan yang berdampak terhadap kesejahteraan rakyat Sehingga diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan dan kasih sayang rakyat Kepada TNI terlebih lagi kepada negara kesatuan Republik Indonesia Iya Pak Riki Pak Riki ini nyambung soal turbin listriknya Nah ini bisa kasih tahu ke kami enggak Itu ada kesulitan enggak dalam membangun turbin listrik di daerah tersebut Untuk kesulitan dalam proses pembangunan turbin listrik Pembangkit listrik tenaga mikrohidro Ini tentunya kami mendapat banyak tantangan dan hambatan Yang pertama adalah faktor cuaca dan medan Jura hujan yang cukup tinggi serta kondisi medan yang bervariasi Ini sangat mempengaruhi aktivitas atau kegiatan rekan-rekan, prajurit, dan masyarakat di lapangan Kemudian yang kedua adalah faktor material turbin itu sendiri Untuk ketersediaan bahan-bahan pokok material ini sangat terbatas di wilayah Papua Sehingga kami ada beberapa material pokok yang harus kami datangkan dari Pulau Jawa Kemudian yang ketiga adalah masih adanya rawannya gangguan keamanan itu sendiri Hal ini dikarenakan karena masih adanya pengaruh dari kelompok separatis maupun simpatisannya Kepada masyarakat di daerah atau di lingkungan penugasan kami Terima kasih Pak Riki Panglima kalau saya mau tanya nih Urgensinya apa sih untuk pembangunan listrik khususnya di daerah yang saat ini Pak Riki sedang berjuang di sana Ya jadi sebetulnya itu salah satu dari program-program kita yang mencoba meningkatkan taraf hidup masyarakat itu ya Ada air, ada juga kita lampu solar cell Ada juga kita harus belanja dengan ibu-ibu mama Mama itu setiap seminggu dua kali kalau gak salah Jadi kalau kita 400 orang di situ diharapkan kalau perlu satu pasar itu habis-habis Jadi ekonominya berputar gitu Ada pergerakan ekonomi seperti itu ya Jadi ya tenaga listrik ini pun kita mengupayakan dengan tenaga apa kemungkinan yang ada yang membuat masyarakat itu bisa mendapatkan penerangan Karena ya kita saya sudah berapa kali ya ke sana saya lihat memang kalau kita gak segera mulai di situ ya mereka akan bertanya-tanya kita itu di mana gitu Mudah-mudahan dengan program-program ini membuat mereka menyadari bahwa mereka ada satu himpunan negara yang betul-betul mengurus mereka gitu Oke jadi ada kepedulian langsung kepada masyarakat Membantu masyarakat jangan terhenti Ate kita juga harus karena kita sudah pakai seragam seperti ini jiwa dan raga kita juga harus terinspirasi dong dari Panglima ya Oke terima kasih sekali lagi Let Call Infantry Ricky Julianto Wuwung yang sudah berkinerja luar biasa di sana membantu masyarakat kita dan tentunya memberikan energi listrik dan terjun langsung untuk menyentuh hati masyarakat Itu dia Terima kasih juga untuk Bapak Maruli sudah hadir di tengah-tengah kita berbincang-bincang akhirnya menumbuhkan semangat dan juga yang membara ya untuk kita semua ya Betul sekali dan terima kasih terus menginspirasi kami berdua disini meskipun kita masih baru nih jadi anggota tapi sudah terinspirasi dengan banyak ya dari Panglima Terima kasih Pak Panglima semangat terus Terima kasih Dan pemirsa Kompas TV kembali kami juga mengingatkan bahwa ada kuis nih dengan tentunya hadiah menarik ada di media sosial Kompas TV Tentunya di Semarak Satria underscore Kompas TV ada cara-caranya dan ada juga hadiah-hadiah menarik jadi langsung di follow langsung dilihat caranya seperti apa Untuk itu tetap bersama kami di Semarak Satria Semarak Indonesia